Ibu Nda Almarhumah Julia Perez, Sri Wulansi, tidak dapat menahan air matanya saat mengikuti acara pengajian 40 hari wafatnya Juppe di rumah warisan Putri Sulungnya, kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu malam kemarin. Sri Wulansi beserta ratusan tamu yang hadir, larut dalam suasana hikmat. Pada pengajian 40 hari wafatnya Juppe, Ustadz Zaki Mirza, yang merupakan sahabat Almarhumah, ikut ambil bagian memberikan tausia. Semoga itu jadi sebegah untuk yang menghadiahkan dan menjadi penerang untuk Almarhumah, bukti alam barisan. Untuk acara 40 hari wafatnya ini, semoga doa-doa yang tadi dihajatkan oleh semua orang yang sali dan semua orang yang merenang untuk diterima wawah. Semoga ayuh ditempatkan di sisi Tuhan yang paling mulia. Amin. Jadi semoga beliau tidak melupakan kita. Semoga beliau sangat tenang. Kita tidak akan pernah melupakan beliau. Sungguh berat buat kita sebenarnya. Tinggalkan lalu beliau sungguh berat. Kita cuma mencoba untuk tegar saja di sini. Tapi insya Allah, dengan berjalannya waktu, warga akan ikhlas. Kita mencoba ikhlas. Coba untuk merelakan. Insya Allah. Semoga juga tidak ada susah kubur dijawabkan dari susah kubur. Sementara itu, di antara tamu yang menghadiri pengajian 40 hari wafatnya Juppe, dari kalangan artis, hanya Sarwenda yang terlihat datang. Bahkan suami Sarwenda, Ruben Onsu, yang selama ini dikenal sangat peduli pada Juppe, tidak tampak di acara itu. Meski sahabat dari kalangan artis hanya dirinya yang datang, namun Sarwenda menilai, almarhumah Juppe tetap disayang dan dikenang banyak orang. Kak Juppe itu banyak banget yang sayang. Dan sampai sekarang pun masih rame yang support kak Juppe. Maksudnya masih banyak yang ingat kak Juppe. Dan kita selalu kalau misalnya lagi ngumpul kayak gini, pasti ngomongin, dulu kak Juppe gini-gini ya, kayak gini ya, kalau ada kak Juppe pasti kayak gini. Apalagi kemarin kalau misalnya ada acara apa, pasti ada kak Juppe, pasti selalu ingat. Kak Ruben karena emang ada syuting, jadi dia selalu sangat care, karena teman-teman juga meniak sama mama, gitu. Gimana di sini butuhnya apa aja, gimana persiapannya, dan karena emang kak Ruben yang gak bisa datang, jadi pastinya kalau aku bisa pasti kita datang. Sebelum menggelar pengajian, keluarga almarhumah Juppe, Rabu pagi kemarin, menyempatkan sejarah ke makam almarhumah di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sang adik Nia Anggia, absen ikut sejarah, lantaran kondisinya sedang kurang sehat. Di hadapan pusara putri tercinta, Ibunda almarhumah Juppe, Sri Wulansi, diliputi rasa sedih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!